Halo Sobat Brandly, pada soal kali ini diketahui sebuah notasi sigma yaitu sigma untuk n sama dengan 20 hingga 130 dari 2 pangkat n dikurangi 30 ditambah sigma untuk n sama dengan 71 hingga 130 dari 2 pangkat n dikurangi 30. Kemudian ditanyakan di antara notasi berikut manakah yang ekvivalen dengan notasi yang ada di soal. Kita lihat disini notasi-notasi yang ada di soal serta di opsi jawaban memiliki batas atas serta batas bawah yang berbeda jauh. Dengan demikian nantinya pada soal ini kita akan menggunakan sifat dari notasi sigma yaitu kekontinuan nilai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah pertama kita akan melakukan pengubahan batas-batas notasi sesuai dengan sifat notasi sigma yaitu kekontinuan nilai. Dalam mengubah batas-batas ini kita juga akan menggunakan sifat notasi sigma yaitu keseimbangan batas. Langsung saja kita tuliskan lagi notasi yang ada di soal sebagai berikut. Sesuai dengan sifat kekontinuan nilai, nilai batas atas dari notasi sigma pertama adalah batas bawah di notasi kedua dikurangi dengan 1. Maka disini untuk notasi pertama batas atasnya akan kita ubah dari 31 menjadi 71 dikurangi 1 yaitu 70. Caranya kita akan kurangkan dengan 60 sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini yaitu sigma untuk n sama dengan 20. Nah karena disini batas atasnya dikurangi 60 maka batas bawahnya juga akan berkurang sebesar 60. Hingga 130 dikurangi 60 dari 2 pangkat n ditambah 60 dikurangi 30 ditambah notasi yang kedua yaitu sigma untuk n sama dengan 71 hingga 130 dari 2 pangkat n ditambah 30. Kita lanjutkan perhitungannya sehingga didapatkan sigma untuk n sama dengan negatif 40 hingga 70 dari 2 pangkat n ditambah 30 ditambah sigma untuk n sama dengan 71 hingga 130 dari 2 pangkat n ditambah 30. Persamaan ini telah memenuhi sifat kekontinuan nilai sehingga dapat kita lanjutkan perhitungannya menjadi sigma untuk k sama dengan disini nilai m sama dengan batas bawah di notasi pertama sehingga nilai m nya adalah min 40. Sementara untuk batas atasnya, batas atasnya untuk n, sementara untuk batas atasnya atau n sama dengan batas atas untuk notasi yang kedua yaitu 130. Kita tuliskan disini 130, kemudian rumus sukunya yaitu 2 pangkat n ditambah 30. Kita dapatkan persamaan sementara, kemudian akan kita ubah lagi batas atas serta batas bawah dari notasi tersebut agar sesuai dengan yang ada di soal. Kita lihat lagi pilihan jawaban soal disini, batas atas yang ada di pilihan jawaban yaitu 171, sementara batas bawahnya adalah 1. Dengan demikian, persamaan yang telah kita hitung tadi akan kita ubah batas atasnya menjadi 171, sementara batas bawahnya menjadi 1. Kita gunakan sifat yang sama untuk mengubah batas tadi, kita lanjutkan disini. Agar batas atasnya dari 130 berubah menjadi 171, maka akan kita tambahkan dengan 41. Sementara untuk batas bawahnya, dari negatif 40 akan kita ubah menjadi 1, sehingga sama akan kita tambah dengan 41. Maka dari itu dapat kita tuliskan disini, sigma untuk k sama dengan negatif 40 ditambah 41 hingga 130 ditambah 41 dari 2 pangkat n dikurangi 41 ditambah 30. Kita lanjutkan perhitungannya, sehingga didapatkan sigma untuk k sama dengan 1 hingga 171 dari 2 pangkat n dikurangi 11. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai dari sigma untuk n sama dengan 20 hingga 130 dari 2 pangkat n dikurangi 30 ditambah sigma untuk n sama dengan 71 hingga 130 dari 2 pangkat n ditambah 30. Kita lihat untuk pilihan jawabannya, disini jawaban untuk n sama dengan 1 hingga 171 dari 2 pangkat n dikurangi 11. Kita lihat untuk pilihan jawabannya, disini jawaban untuk soal ini ada di opsi C. Dari itu jawaban untuk soal ini adalah opsi C. Demikian penjelasan serta jawaban untuk soal ini, semoga bermanfaat, terima kasih, salam pendidikan.